Assalamualaikum Wr Wb Kembali dengan Faza NDR Channel Oke bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa komen Untuk video kali ini tidak akan saya menjelaskan tentang materi ipad Tetapi akan saya bikinkan sebuah tutorial Yaitu tutorial pengisian nilai untuk kurikulum merdeka Terutama yang ada di lingkup Kabupaten Tegal Yaitu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh dinas dikut Kabupaten Tegal Dan ini sudah disesuaikan dengan aplikasi e-raport Oke langsung saja untuk tutorialnya Kita buka aplikasi untuk nilai guru mata pelajaran Seperti biasa halaman depan yaitu itu sekolah NPSN ini nanti diketik manual Nama sekolah juga diketik manual Alamat kepala sekolah Nah kelasnya ini sudah diisi dari ksit yang ada disini Siswa kelas 7 semua Dari kelas 7A sampai 7 yang terakhir Ini nanti bisa minta bantuan dengan pihak tata usaha Ini misalkan saya rubah Misalkan 7A Maka wali kelasnya Dan jumlah siswa yang ada di ksit 7A Juga akan otomatis berubah Misalkan saya rubah lagi 7B Dan nanti akan berubah Nama wali kelasnya Dan juga jumlah siswanya Tahun pelajarannya Diketik manual Kemudian guru mata pelajarannya ini sudah terisi disini Yaitu guru mata pelajaran Kemudian wali kelas ini sudah sesuai Ini karena disini saya mengajar di SMP Tahun pelajaran Ada 7 Ada 7 kelas Yang kelas 7 nya Sampai kelas 7G Setelah otomatis nanti akan muncul disini Nanti guru mata pelajarannya Nanti ketika ini diganti Misalkan ini guru mata pelajaran di Anofi Saya ganti dulu Coba misalkan Nah Nelly Faratin Saya klik disini Otomatis disini akan berubah Nah ketika ini berubah Otomatis Ini Tidak akan berubah Tapi harus kita rubah sendiri Nelly Faratin misalkan Ini mata pelajarannya Dia mengajarnya matematika Klik Itu untuk identitas yang ada di Kemudian disini ada KKTP Ada nilai formatif dan sumatif Ini adalah semacam KKM ketika kurikulum 13 Ini nanti bisa disepakati setiap mata pelajaran Atau satu sekolahan sama Tergantung kebijakan masing-masing Ini batas minimalnya Misalkan ini saya rubah menjadi 40 Maka Kebawahnya juga akan berubah Rentangnya Ini A Ini B Ini C Dan ini D Yang ini nantinya akan berpengaruh pada diskripsi Di nilai formatifnya Ini nanti seperti ini Kalau 81 sampai 100 Berarti sudah mencapai dan seterusnya Dan ini juga Deskripsi sumatif Yang nantinya akan disetorkan Ke wali kelas Untuk mengisi nilai Apot Ini misalkan saya rubah menjadi Katakanlah 60 Misalkan Nanti disini pun juga akan Rubah 60 Misalkan 45 Nah ini Ini juga nanti disini Akan Rubah Seperti itu Akan saya rubah Ke 50 semua Seperti Nah ini Ini nanti dicentuhkan dulu Untuk KKTP-nya Atau KKM-nya Ini untuk nilai D Ini nilai C Ini nilai B Ini untuk nilai H Nah kalau sudah KKTP dan identitasnya Sudah Bersai Misalkan Ini saya mau Mengisi nilai Matematika Nah ketika ini Saya mengisi nilai Matematika Nanti disini Di tujuan Pembelajarannya Maka otomatis TP yang akan muncul Adalah Matematika Tapi misalkan Saya rubah Ini saya rubah Ininya Misalkan Saya rubah Muhammad Asror Dia mengajarnya Misalkan Bahasa Inggris Saya dari Bahasa Inggris Maka disini Juga akan berhubung Menjadi Bahasa Inggris Nah ini misalkan Ada Kekurangan Atau kegeliruan Dalam TP Ini biasanya sudah Disepakati oleh Guru MGMP Mapel Sekabupaten Ini misalkan Ada kekurangan Tidak sesuai Dengan tujuan Pembelajarannya Nanti bisa Diisi disini Isi tujuan Pembelajaran Ini TP Tujuan Pembelajaran Seluruh Mata Pelajaran Dari Mata Pelajaran PAI Sampai Yang terakhir Informatika Ini misalkan Ataupun Mata Pelajaran Khusus Bahasa Jawa Ini sudah ada Semua Jadi nanti Tinggal milih Bapak Ibu Semuanya Disini ada Misalkan Bahasa Inggris Ada 8 TP Tinggal dipilih Kira-kira Untuk TP 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Ini kira-kira Di semester yang Misalkan TP 1 Ada di semester 1 TP 2 Ada di semester 2 TP 3 Ada di Semester 1 Misalkan Misalkan Ini Untuk TP 4 Ada di semester 2 Ini dilahirkan Saja dulu Klik Nanti Disini akan hilang Karena ini Nanti akan berpengaruh Ketika Input Nilai Formatif Disini klik Maka disini Akan muncul Hanya Ada 3 TP Tapi Misalkan Disini Saya Rubah Klik Dari 1 Maka disini Akan muncul Ada 4 TP Nah 4 TP ini Harus Di Isi Semua Misalkan Saya rupa Saya Tik Misalkan 45 Terus 65 75 Dan 90 Nah Misalkan Nama Azan Siti Rabani Nilainya Segini Untuk Tiap TP Maka Disini Keterangannya Akan muncul Ini Akan muncul Deskripsi Belum Mencapai Ketentasan Remedial Seluruh Materi TP 1 Karena Nilainya Kurang Dari 50 Sedangkan Untuk Yang ini Yang kedua Yang TP 2 Nanti Nilainya C Belum Mencapai Ketentasan Harus Remedial Seperti Materi Dan Setelah Ini Ada Empat Kriteria Karena Disini Tidak ada Nilainya Yang Lebih Dari 90 Atas Maka Disini Tidak ada Sianya Seperti Itu Jadi Nilai Ini Diambil Atau Nilai Formatif Bisa Diambil Dari Nilai Harian Nilai Harian Bisa Kita Ambil Nilai Pengetahuan Nilai Keterampilan Ataupun Nilai Sikap Nanti Dikonversikan Kedalam Bentuk Angka Dan Ini Nanti Diisi Semuanya Kalau Sudah Ini Nilai Formatif Ini Tujuannya Untuk Menganalisis Siapa Siapa Saja Yang Perlu Remedial Untuk Nilai Formatif Karena Nanti Tidak Akan Memengaruhi Pada Nilai Rapot Kemudian Berikutnya Materi Materi Ini Adalah Kumpulan Materi Yang Harus Disampaikan Pada Kelas Kelas Semuanya Misalkan Di Bahasa Inggris Ada 7 Materi Nanti Tinggal Dipilih Seperti Biasa Diklik Disini Misalkan Ini Tidak Termasuk Tinggal Dibilangkan Nah Ini Ada Tiga Materi Maka Dalam Input Materi Sumat Tip Juga Nanti Akan Ada Nilai Tiga Yang Harus Di Isi Ini 90 90 Misalkan Untuk M3 Materi Yang Ketiga Saya Ruben Menjadi 70 Misalkan Ini Nanti Akan Ada Keterangannya Disini Baik Dalam Halloport Ini Sesuai Dengan Materi Yang Ada Yang Disini Misalkan Disini Materinya Kurang Tinggal Isi Isi Materi Ada Petunjuknya Silahkan Jika TP Materi Yang Sudah Tersedia Dianggap Belum Sesuai Bisa Diisi Ulang Dengan Tatatan Diurutkan Sesuai Dengan Mata Pelajarannya Misalkan Ini Tadi Bahasanya Berarti Dibawanya Bahasa Inggris Ini Nilai Sumatip Untuk PTS STS Dan Nilai Sumatip Untuk SAS Ini Tidak Akan Mempengaruhi Nilai Pada Capaian Kompetisi Pada Deskripsinya Ini Karena Ini Dipengaruhi Oleh Nilai Ini Misalkan Ada Mau Ditambah Berarti Nanti Harus Ditambah Ini Nilai Materi Yang Keempat Mungkin Juga Di Semater Satu Ini Juga Harus Muncul M Harus Diisi Misalkan Jadi 98 Misalkan Nanti Juga Disini Akan Berpengaruh Pada Materinya Yang Muncul Kira-kira Seperti Itu Kemudian Misalkan Bapak Ibu Guru Mengajar Berbagai Macam Kelas Dari A Sampai B CD Dan Seterusnya Ini Formatnya Seperti Biasa Seperti 2013 Yaitu Satu File Satu Untuk Satu Kelas Misalkan Ini Saya Ngisi Kelas 7 B Misalkan Saya Mau Merubah Kelas 7 C File Ini Harus Dicopy Paste Saya Menanggap Lagi File Ini Harus Dicopy Paste Kenapa Kalau Ini Saya Rubah Menjadi Misalkan Jadi 7 C Dengan Guru Dan Mata Pelajar Yang Sama Ketika Saya Mengisi Input Nilai Formatif Ataupun Sumatif Nanti Isian Yang Tadi 7 B Akan Hilang Jadi Sekali Lagi Untuk Mengisi Nilai Kelas Maka Setiap Kelas Satu File Tinggal Nanti Terubah Pada Kolom Yang Kelas Nya Tinggal Terubah Demikian Untuk Tutorial Pengisian Nilai Mata Pelajaran Khususnya Untuk Kurikun Nomor TK Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Barangkali Ada yang Mau Bisa Yang Masih Bingung Bisa Ditanyakan Di Kolom Chat Ataupun Bisa Langsung Menghubungi Ke Operator Masing-masing Khusus Untuk SMP TASU Program Bisa Langsung Bertanya Kepada Saya Kurang Lebihnya Mohon Awap Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa